di Nato bagaimana kabar semuanya Alhamdulillah baik-baik semuanya kali ini saya akan live streaming membahas non-netralkan mini gas limbah batuan yang cyanida ya sebelum saya uang rilis ke alam saya akan netralkan dulu limbah batuan ini yes Oke langkah yang pertama adalah siapkan dulu bahan-bahannya H2O2 ini H2O2 sama sodiometa bisulfit serta limbah cyanida ini guys oke limbah cyanida ini satu kilo saya kasih cyanidanya kemarin itu 30 gram guys ya makanya ini akan saya berikan H2O2 ini tiga kali dari cyanida jadi sekitar 90 liter atau 100 liter lah Oke karena ini tempatnya kecil lagi saya pindah dulu karena nanti akan menguap banyak asapnya ini kalau dikasih H2O2 ini guys oke guys sekarang saya akan pindah dulu saya pindahkan dulu untuk ini guys ini saya ya ini guys saya pindahkan dulu ya ini ya limbah batuan sinanya saya pindahkan dulu saya pindahkan dulu saya rata besar eh sih ya karena harus dirilis ini harus benar-benar netral siang bedanya dan juga bisa untuk pupuk tanaman guys kalau sudah netral Oke kita siapkan H2O2 100 liter ke arah ini senidanya 30 gram kemarin makanya saya berikan tiga kali 90 sampai 100 terus kita guys Oke enggak enggak sebentar pakai sarung tangan dulu siapkan sarung tangan dan master test ini karena nanti asapnya ya ini saya pakai e-host fan jadi langsung ke sedot keluar ini nanti asapnya eh ini H2O2 ya saya masukkan Hai 100 liter aja cukup oke sudah cukup 100 liter kita masukkan ya nah ini guys nasapnya guys berhubung kita saya punya e-host sama salah ini guys Nah kita tunggu di sini kita saya siapkan SMP sodium metabolisulfit yes sodium metabolisulfit akan saya tambahkan ke sini nanti kita aduk-aduk kita timbang dulu kita timbang kalau dalam 1 ton itu cyanidanya 3 kg berarti ini anggap 1 kg berarti 20 gram saya siapkan timbangan guys oke kita nyalakan dulu oke ke 0 oke 0 kita timbang 20 gram nanti terus kita taburkan ke situ kes banyak guys ya sebelum mengolah sistem bahasa dengan Sianida guys kita harus tahu cara menetralkan ya jangan kita mengeruk untuk kekayaan alam tapi kita tidak mau lestarikan alamnya Oke belum guys sudah selamat menikmati hai 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 oke 20 ya tutup sampai dikit lagi ya Oh ya hai 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 sudah kita masukkan kesini kita masukkan Oke Setelah itu Kita aduk-aduk Kita aduk-aduk guys Kita aduk-aduk Sampai merata Oke Setelah itu Kita Saya Tambahkan air Airnya bebas guys Nah Kita aduk-aduk Sudah guys Sudah kita aduk-aduk Kita tunggu 24 jam Atau Dua hari Setelah itu sudah metral Nah ini bisa Disiramkan ke alam guys Nah Ini Kita tinggal tunggu Satu hari 24 jam Nah ini hasilnya Nah ini Hasilnya ya Oke Tinggal tunggu 24 jam Setelah itu Kita bisa Rilis ke alam Jadi ini bisa untuk pupuk ini guys Pupuk tanaman Bisa menyuburkan Tanaman Oke guys Begitu saja Pembahasan mengenai Netralkan Limbah Batu dengan Sianida Saya rilis ke Alam Untuk penyubur Tanaman Ini guys Ya ini Yang nonton Oke Belum ada yang komentar Saya lihat Bandung hadir Bapak Romy Bandung hadir Terima kasih om Sama-sama Oke guys Begitu saja Ya Kita tunggu Satu hari Habis itu kita Rilis ke alam Untuk penyubur tanaman Oke guys Kalau menurut anda Video ini Bermanfaat Berguna Serta Menginspirasi Untuk anda Maka jangan lupa Tekan tombol subscribe Bunyikan loncengnya Agar anda Tidak Ketinggalan Dari video-video terbaru Dari channel Dinarto Dan share Sebanyak-banyaknya Agar yang Maka Sianida Biar mengetahui Saya menetrakannya Oke Terima kasih Sianida Sianida